Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman mistis tentang tuntutan dari alam kubur. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Kisah mistis ini terjadi di sebuah desa terpencil di pesisir Banten. Malam itu, suasana desa di tepi pantai Selat Sunda itu terasa begitu mencekam. Udara dingin yang menggigit sekucur tubuh, membuat sesosok lelaki yang bernama Hariadi meringkuk sambil memeluk sebuah guling. Dia tak pergi melaut malam ini. Dia merasa badannya kurang enak. Seperti akan diderah sakit. Suasana begitu sepih. Senyap, tiada suara. Tiada rengekan manja sang istri yang mengeluti dadanya saat memadukasih. Tiada lagi desaan-desaan nafas menggelora yang membawanya terbang ke angkasa. Hariadi kini merasa seorang diri di dunia yang fana ini. Entah mengapa, malam yang semakin larut membuat Hariadi semakin tersiksa oleh rasa sepi. Sayup-sayup suara jangkrik dan binatang malam di kejauhan sana seolah menertawakan kesunyian dirinya. Dia ingin berteriak, mengumpat, dan memaki. Tetapi kepada siapa umpata dan makian itu harus ditujukan. Semua yang terjadi memang akibat usulnya yang edan. Bahkan nyaris tak berperasaan. Dan malam ini adalah malam yang dijanjikan almarhumah istrinya agar dia menemunya di tanah pekuburan. Bagaimana mungkin istrinya yang telah mati beberapa hari silam itu memintanya bertemu? Lelaki berotot kekar itu benderawang ke atas langit-langit kebutnya yang reyot dimakan usia. Dia tak pernah merasa seperti ini. Dia tak merasa begitu tersiksa dengan masa lalunya. dan dia tak pernah teringat pada istrinya yang mati dengan tragis itu. Tapi malam itu benar-benar terasa lain. Dalam kesunyian yang nyaris sempurna, lamat-lamat Hari Adi malah seperti mendengar kembali suara istrinya sebelum dia memaksanya untuk melakukan perbuatan nista itu. Bila anak kita ini lahir, Apa yang akan inginkan dariku? Tanya istrinya. Hari Adi tidak lakas menjawab. Hatinya tengah dipermainkan oleh sesuatu keinginan yang aneh. Sulastri istriku, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Katanya saat itu. Sulastri memandangi suaminya dengan bola matanya yang penuh dengan kemurnian cinta. Dia pasrah dan begitu tulus menyayangi Hari Adi, pria yang telah berhasil merebut cintanya. Dia bahkan rela meninggalkan orang-orang yang dikasihinya demi cintanya yang tulus. Dia tak peduli dengan segala hujatan dan ultimatum dari kedua orang tuanya. Sulastri sama sekali tak mengira bahwa lelaki yang digila-gilakannya itu kelak justru akan menjatuhkan vonis kematian atas dirinya. Malam itu Hari Adi masih ingat. Ketika mereka lama saling terdiam, bibir Sulastri yang ranum terbuka kecil menantikan gerangan apa yang akan disampaikan oleh lelaki yang telah menjadi suaminya yang sebenarnya tidak disetujui oleh kedua orang tuanya itu. Sampai akhirnya terdengar suara lemah dari mulut Hari Adi setelah dia menarik nafas panjang. Lastri, sebelumnya aku minta maaf. Mungkin impianmu tidak akan menjadi kenyataan. Terpaksa ini harus kita lakukan. Bukan karena aku tidak mencintai kamu dan anak yang kini kau kandung itu. Tapi sekali lagi aku terpaksa mengusulkan hal ini. Aka minta pengertianmu, Lastri? ucap Hari Adi yang seperti ragu untuk mengukapkan isi hatinya. Sulastri bingung apa sih sebenarnya yang akan inginkan tanyanya sambil menatap wajah Hari Adi dengan tatapan kosong. Dia sungguh tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh suaminya. Dia hanya tahu bahwa suaminya sangat mencintainya. Malam itu Sulastri hanya diam dan menunggu. Sementara itu Hari Adi memperhatikan wajah istrinya dengan seksama seakan mencari tahu reaksi Sulastri. Setelah menenangkan sejenak gemuruh hatinya yang kian keras barulah Hari Adi melanjutkan kata-katanya. Begini, Lastri oleh karena keadaan kita yang sungguh tercepit aku minta kau sudi melakukannya untukku. kamu maukan ucap Hari Adi maksudmu melakukan apa tanya Sulastri gemetar karena selama ini memang tak pernah membantah setiap kemauan suaminya. bagaimana bagaimana kalau kita gugurkan saja anak yang kau kandung itu? Jawab Haryah dilirih seakan dia sendiri penuh keraguan untuk mengusulkan ide gila itu. Kang oh hanya itu suara yang keluar dari bibir mungil milik Sulastri kemudian terdengar isakan halus dari rongga dadanya. dia lari memeluk bantal Hari Adi mendekati dan memelai dengan lembut rambut Sulastri. Lelaki itu mengecup tengkuk istrinya lalu membalikan wajahnya. Sulastri dengar dulu Kang tahu perasaanmu aku aku pun sebenarnya tak mau melakukannya tapi keadaan kita Sulastri keadaan kita kau tahu betapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk merawat anak kita kelak kita masih sangat miskin sedangkan kau tahu orangtuaku tak mungkin dapat membantu keadaan mereka hampir sama tak berbeda dengan kita sementara orangtuamu jelas masih memusuhi kita Turharyadi dengan suara parau lastri bukankah lebih berdosa bila kita tak mampu merawat anak kita kelak nanti setelah keuangan kita sudah memungkinkan kita bisa memiliki solusin anak tegasnya Haryadi sengaja menekan kata solusin anak untuk menunjukkan perasaannya yang sesungguhnya penuh dengan ketakutan dia melihat ke atas dan merasa Tuhan amat murka atas tindakannya namun di pihak lain iblis telah membakar hatinya agar Haryadi lebih mengeraskan tekad jahatnya pada akhirnya sulah seri terbius oleh bujuk raya suaminya meski ada rasa khawatir dengan kandungannya yang telah berusia 4 bulan itu tapi dia tak kuasa berbuat apa-apa dia tak mampu melawan kehendak suaminya yang takut menghadapi kenyataan iya sebagai kepala rumah tangga yang tak memiliki pekerjaan tetap Haryadi tiba-tiba memang menjadi seorang pengecut dia sepertinya tak percaya bahwa Tuhan maha kuasa dan adil atas semua makhluknya Haryadi memang picik sehingga iblis menari-nari atas kemenangannya 3 bulan silam pagi-pagi sekali Haryadi mengajak Sulasri pergi ke rumah seorang dukung yang terkenal setelah sepasang suami istri itu mengutarakan maksud kedatangannya sang dukung menyodorkan semacam ramuan yang harus diminum Sulasri agar kandungannya keluar sebelum saatnya walaupun rasanya sangat pahit dan sempat Sulasri tetap memasakkan diri untuk meminumnya memang tanpa perlu waktu lama ramuan itu langsung bereaksi perutnya terasa mulas dan sakit luar biasa dia ingin menjerit tapi dengan sekuat tenaga ditahannya sementara itu sang dukung terus meminci perutnya ke atas dan ke bawah sekitar setengah jam setelah dipijit terus menerus oleh dukun itu sakit di perut Sulasri agak berkurang sebelum sang dukun mengizinkan mereka pulang Sulasri disodori ramuan yang harus diminumnya lagi di rumah namun ketika hari itu baru saja sampai di rumah Sulasri kembali merasakan kesakitan yang luar biasa walaupun dia berusaha menahan tapi erangannya makin lama makin melaking tinggi melihat keadaan istrinya yang begitu rupa Hariyadi tentu saja menjadi sangat cemas cukup lama Sulasri bergulat dengan kesakitannya sedangkan Hariyadi hanya bisa bingung tanpa tahu apa yang harus dilakukannya keadaan Sulasri semakin parah ketika darah mengucur deras membanjiri kedua pangkal bahannya disusul kemudian kumpalan darah kehitam-hitaman terdengar suaranya merintih pilu dan nyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya tapi sesaat berselang Sulasri terdiam dan tubuhnya tak bergerak-gerak lagi nafasa yang tadi bergemuruh kini lenyap dan berganti ketenangan yang tak berirama wajahnya tampak begitu pucat iya Sulasri akhirnya mati karena kehabisan darah melihat peristiwa tragis itu spontan Haryadi terpekik sambil menggujang-gujang tubuh istrinya dia menjerit-jerit memanggil nama istrinya tapi Sulasri tetap terbujur kaku di tempatnya Haryadi Haryadi merasa sangat menyesal dan berdosa dia merasa telah membunuh istrinya sendiri dalam hati Haryadi mengutuk dirinya sendiri tapi penyesalannya memang tidak berguna lagi tak lama kemudian sekitar rumahnya mulai berdatangan para tetangga karena teriakan Haryadi memang menembus dinding-dinding bilik rumah mereka di malam bekat itu mereka bertanya-tanya apa yang terjadi tapi Haryadi tak berani menjelaskan sebab musabab yang sesungguhnya orang kapung itu akhirnya hanya tahu bahwa Sulasri mati karena keguguran dan mereka mencoba menghibur Haryadi sambil menyatakan bela sungkawa para tetangga menyuruh Haryadi untuk bersabat dan tawakel lantaran tak ada seorang manusia pun yang mampu mengelak diri dari takdir ilahi malam itu beberapa hari setelah istrinya meninggal seorang lelaki bernama Hasan datang ke rumah Haryadi wajahnya tampak begitu pias seakan memendam ketakutan yang luar biasa dengan nafas tersengal-sengal dia memanggil manggil Haryadi ada apa dek Hasan tanya Haryadi sedikit kaget dengan terbata-bata Hasan menceritakan apa yang baru saja dialaminya pemuda itu baru saja melihat sosok Sulastri di kegelapan ujung jalan desa bahkan almarhum istri Haryadi tersebut sempat berpesan kepada Hasan agar Haryadi menemuinya di tanah pemakaman pada esok malam serasa bagai disembar petir di siang bolong Haryadi mendengar cerita pemuda itu sungguh rasanya tak masuk akal mana mungkin orang meninggal bisa bangkit lagi apalagi sampai ingin ditemui di kuburannya begitulah hati Haryadi bertanya-tanya dan malam itu Haryadi semakin dilanda penyesalan dan ketakutan dia seakan merasa dikejar oleh bayangan yang tak berwujud keesokan harinya persiwa itu telah menyebar ke seluruh pelosok kampung semua warga memperguncingkan kejadian aneh yang dialami oleh Hasan lalu apa yang terjadi dengan Haryadi mulanya Haryadi tak mau memenuhi permintaan almarhumah istrinya itu namun atas bujukan orang kampung dengan penuh rasa takut dan bersalah yang luar biasa akhirnya dia mau mengunjungi makam istrinya malam itu udara agak lembab langit tampak hitam pekat seakan bintang bintang segan menampakkan diri angin bertiup agak kencang membuat bulu kuduk Haryadi dan orang kampung pesisir Selat Sunda yang mengawalnya meremang tak terkendali batu-batu nisan di pekuburan itu bagaikan bayangan tangan setan yang siap mencengkeram siapa saja tolongan anjing yang terdengar melengking panjang di kejauhan seolah memberi tanda bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan dengan penerangan obor orang kampung mengantarkan Haryadi ke pemakaman Sulastri dari jarak sekitar 3 meter mereka melepaskan Haryadi yang dengan kaki gemetar terus mendekati makam istrinya dari jarak 3 meter mereka melepaskan Haryadi yang dengan kaki gemetar terus mendekati makam istrinya langkah Haryadi gemetaran karena diliputi rasa takut dan sesal yang amat dalam api obor yang dibawanya bergerak lemah ke kiri dan ke kanan tertiup angin yang terasa lebih kencang sementara itu lolongan anjing kian jelas memecah kesunyian malam seperti memberi isyarat maut bagi Haryadi sewaktu kaki Haryadi telah menginjak ujung makam tiba-tiba tampak asap putih muncul dari kepala makam asap itu mulanya tipis saja tapi kian lama kian menggumpal jelas beberapa detik berselang dari gumpalan asap tebal itu menjelma sosok Sulastri berdiri dengan wajah sangat dia memadang Haryadi dengan mata penuh penyesalan dan pengharapan kemudian terdengar suaranya halus dan lirih Kang Lastri tidak tahan oleh asap kubur yang kini ku alami Lastri minta pengertian Akang Lastri mohon agar Akang mau menemani Lastri untuk sama-sama merasakan penderitaan yang aku rasakan aku tidak sanggup meneguhnya seorang diri Kang bukankah dulu Akang pernah berjanji mau merasakan suka dan duka bersama aku maukan Kang ucapnya darah yang mengalir di tubuh Haryadi seolah berhenti seketika dia diam tak bersuara dia merasa tak mungkin mengabulkan pengharapan almarhumah istrinya dia merasa tak mungkin mengabulkan pengharapan almarhumah istrinya sebenarnya seperti itulah dulu perasaan Sulah Seritat kalau dituntut mengabulkan permintaan Haryadi untuk mengugurkan kandungannya saat itu juga Haryadi ingin berlari jauh meninggalkan tanah pengguburan itu tapi kakinya bagai diikat tambang tak dapat digerakkan walau sedikit pun orang-orang kampung ingin menolong Haryadi namun sebelum mereka bisa mendekati Haryadi tangan Sulah sudah batu batu nisan Sulah ternyata laki-laki itu sudah tak bernyawa lagi sayup-sayup mereka masih sempat mendengar suara nyaring tawa Sulah di kejauhan malam itu terasa bagai malam yang amat panjang bagi penduduk kampung di pesisir Selat Sunda itu lolongan anjing yang bersaut-sautan ditingkahi suara angin di area peguburan itu seolah mengiringi kepergian Haryadi yang dicabut nyawanya oleh almarhumah istrinya sendiri barangkali memang demikian adanya siapa yang berbuat pasti akan menoy hasilnya semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah mistis yang sangat terima kasih